Sekali lagi, dua raja-raja, pasal dua, ayat yang satu atau pertama sampai ayat 18. Jadi Elia adalah lebih tua, Nabi Elia lebih tua daripada Nabi Elisa. Jadi seperti katakanlah Pak Pendeta Julius, nah itu katakanlah sebagai Elia, dan Pak Muji sebagai Elisa. Karena anak buahnya yang mengikuti perjalanan pelayanan Tuhan di tempat ini, saya kalah dengan Om Muji. Karena yang mengikuti Tuhan, perkembangan dari awal, hampir seluruh hidup pelayanan di tempat ini, yang saya perhatikan Bapak Muji. Punya cita-cita memberikan penghargaan kepada jemaah yang paling setia dengan seperti piala model yang didapatkan oleh Jiru Nasa. Rumah saya kembali dengan piala saudara, karena Nasa dan Jiru itu juara terus. Ada piala yang tinggi sekali, gini. Piala yang Jiru, piala di Nasa, tinggi-tinggi. Belum piala yang lebih kecil. Cleopatra baru satu pialanya. Nah, Cleopatra lomba. Nah, kemudian kasih Tuhan Yesus Kristus. Di sini juga seharusnya, setiap tahun kita harus beri penargaan kepada jemaah tersetia. Pastinya juara terus papanya Noel ini. Tidak apa-apa. Di sini sudah dapat juara. Di surga juga pasti akan dapat piala. Pialanya piala kesetiaan. Setiawan. Belum tentu pialanya di surga itu lebih besar Pak Pendeta Yulius daripada Pak Muji. Belum tentu. Pialanya Oma lebih besar daripada Pak Pendeta Yulius. Tetapi satu saat nanti kita yang setia mengirim Tuhan beribadah. Di muka bumi ini akan diberikan penghargaan yang luar biasa dasyatnya oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika satu saat kita sudah berhadapan muka dengan muka dengan Tuhan Yesus Kristus. Di kerajaan surga. Kita akan mendapatkan mahkota juga. Amin saudara. Amin. Ini sebelum saya lanjutkan kembacaan supaya kita jelas. Saya sudah kasih perumpamaan atau semacam penjelasan. Seperti Bapak Pendeta Yulius dan Pak Muji. Bapaknya Noel. Seperti itu juga. Elisa. Dan Elia. Jadi Elia ini Nabi yang tertua. Bapak Noel ini atau Pak Muji ini sebagai Nabi termuda. Yang mengiringi perkembangan Bapak Pendeta Yulius. Atau Elisa mengiringi ibaratnya muridnya. Jadi ilmu tentang Tuhan. Ilmu tentang kesetiaan. Ilmu tentang berkat. Kotbah pujian semua diturunkan kepada Bapak Puji. Seperti itu yang kita baca tentang Elia dan Elisa. Ada hal-hal yang indah yang dapat kita pelajari. Disana tentang bagaimana kita harus mengiring Tuhan. Dalam mengiring Tuhan kita harus menghargai Bapak Rohani kita. Jadi yang pertama yang kita lihat disini pelajaran pertama. Kita harus menghargai Bapak Rohani kita. Bapak Rohani kita disini siapa saudara? Bapak Pendeta Yulius. Itu yang menjadi Bapak Rohani di tempat ini. Seperti Daud yang menghargai Saul. Sebagai Bapak Mertuanya juga. Nah, orang kasih dalam Tuhan. Daud tahu bahwa Saul diurangkan oleh Tuhan. Makanya Daud tidak mau melawan Saul. Daud tidak mau berbuat jahat kepada Saul. Justru sebaliknya Saul yang berbuat jahat kepada Daud. Berkali-kali Daud ingin dibunuh, ditombak. Tetapi tidak pernah kena. Tetapi apakah Daud membalas? Tidak. Dia tahu ada urutan Allah kepada Saul. Walaupun Saul hidupnya sudah mulai tidak berkenan kepada Tuhan. Walaupun Saul pada saat itu sudah mulai melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tetapi Daud tetap menganggapnya sebagai hamba Tuhan. Demikian juga kita dalam berjemaat. Kita harus tetap menghargai hamba Tuhan. Yang menjadi sesepuh kita. Yang menjadi Bapak Rohani kita. Amin saudara. Gembalan di tempat ini Bapak Pendeta Julius adalah sesepuh kita. Pendahulu kita. Yang berjuang mempertaruhkan seluruh jiwa dan teraganya. Sampai berdirinya tempat ibadah di tempat ini. Kalau kita mendengar kesaksian-kesaksian dari kehidupan berjemaat di tempat ini. Itu banyak sekali tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Bapak Pendeta Julius saat merintis di tempat ini. Mungkin Bapak Muji yang lebih tahu juga karena lebih lambat di tempat ini. Nah kita harus menghargai urutan Allah atas Bapak Pendeta Julius. Kita harus menghargai dia sebagai hamba Tuhan. Sebagai sesepuh. Seperti disini kita melihat. Bagaimana Elisa menghargai Elia. Amin saudara. Kalau di dalam pembacaan tadi kita melihat. Elisa sampai begini saudara. Elia. 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 Bapak Elia. Bapak Elia sampai begini. Elisa. Kamu pergi aja. Karena saya sudah mau diangkat Tuhan. Kamu gak usah ikut saya. Tapi Elisa bilang apa? Aku mau tetap ikut Bapak Pendeta Elia. Disini coba kita lihat salah satu ayat. Baiklah berkatalah Elia kepada Elisa. Baiklah tinggal disini. Sebab Tuhan menyuruh aku pergi ke battle. Nabi Elia berkata seperti ini. Elisa. Elisa muridku. Saya ini diperintahkan Tuhan mau pergi ke battle. Kamu gak usah ikut. Tapi Tuhan mengatakan apa? Disini dalam firman Tuhan. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Kita melihat contoh. Daripada Elisa. Elisa tahu persis. Ada urapan Allah. Ada urapan Tuhan. Yang menaungi Nabi Elia. Sehingga dia tahu persis. Bahwa Elia adalah wakil Tuhan. Sehingga ia tidak akan pernah meninggalkan Elia. Seperti Pak Muji. Saya melihat tempat ini perjalanan hidupnya. Dia tidak pernah meninggalkan Bapak Pendeta Julius. Bukan berarti Pak Pendeta Juliusnya. Tetapi dia tahu. Ada wibawa rohani. Ada urapan Allah. Ada kuasa Allah. Terima kasih telah menonton.